Ini ada yang namanya, di petang saya ada yang namanya filter gas Itulah, first, balik lagi dengan Selimun Dr. Mobil Nah, di video kali ini, khususnya untuk engine 2KD atau 1KD Nah, kita tahu engine 2KD itu engine-nya Innova atau Fortuner Diesel Nah, ini ada yang namanya, di petang saya ada yang namanya filter gas Nah, biasanya filter gas ini setelah beberapa puluh ribu kilometer itu kan dia mampet dengan kotoran-kotoran oli yang tersangkut di sini Nah, problemnya ketika kotoran oli tersangkut di sini, itu kan sensornya ngebaca, ngebacanya jadi nggak benar Nah, indikasinya pertama mungkin dia bisa mampet, kedua dia bisa pecah di sini Karena kan tetap aja nanti di bodinya ini bisa pecah dan keluar oli-olinya itu Nah, dari situ, biasanya sama teknisi bisa dilangsungin dan bisa juga diganti filter gasnya Nah, kenapa kok sama teknisi dilangsungin? Karena filter gas ini nyarinya agak susah memang Nah, saya baru dapat 25 piece dari teman saya, itu pun nggak available setiap bulan gitu loh Nah, makanya walaupun barang ini jarang ganti, tapi pasti ganti gitu loh Karena ini namanya filter juga pasti kotor kan, namanya kita pakai pasti kotor Dan ketika filter itu mampet dan nggak diganti, pasti berdabak ke performa dari mobil Nah, cara pengecekannya simpel, ketika filternya ini dicabut dan kita lihat inspeksi sekitarnya ada yang pecah atau nggak Atau ada yang bocor atau nggak dari sini Ketika dia bocor dari sini kan kotor, nah itu berarti gasnya nggak jalan lewatin filter ini, dia harus cari jalan lain Nah, ketika dia cari jalan lain, otomatis si sensor ngebacanya juga nggak benar Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya untuk dokter mobil Thanks Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami Thanks